Hasil pertandingan Liga Sepanyol Sabtu 17 Agustus 2024 Atletic Bilbao bermain imbang 1-1 melawan Getafe Goal Atletic Bilbao diciptakan oleh O'Yan Sanchez menit ke-27 Sedangkan Goal Getafe diciptakan oleh Chris Santos Uche menit ke-64 Dengan hasil ini Atletic Bilbao menempati peringkat ke-5 Dengan 1 poin Sedangkan Getafe menempati peringkat ke-6 Dengan 1 poin Real Betis bermain imbang 1-1 melawan Girona Goal Real Betis diciptakan oleh Mark Baratra menit ke-6 Sedangkan Goal Girona diciptakan oleh Gabriel Misihoy menit ke-72 Dengan hasil ini Real Betis menempati peringkat ke-4 Dengan 1 poin Sedangkan Girona menempati peringkat ke-7 Dengan 1 poin Celta Vigo menang 2-1 atas Deportivo Alaves Goal Celta Vigo diciptakan oleh Williot Sweetberg menit ke-66 Dan Iago Aspas menit ke-84 Sedangkan Goal Alaves diciptakan oleh Dike menit ke-17 Dengan hasil ini Celta Vigo menempati peringkat ke-1 Dengan 3 poin Sedangkan Alaves menempati peringkat ke-20 Dengan 0 poin Las Palmas bermain imbang 2-2 melawan Sevilla Goal Las Palmas diciptakan oleh Tang Wei Ninzou bunuh diri menit ke-42 Dan Sandro Ramirez menit ke-71 Sedangkan Goal Sevilla diciptakan oleh Alex Suarez bunuh diri menit ke-25 Juanko Sanchez menit ke-61 Dengan hasil ini Las Palmas menempati peringkat ke-3 dengan 1 poin Sedangkan Sevilla menempati peringkat ke-2 dengan 1 poin Jadwal pertandingan Liga Spanyol Minggu 18 Agustus 2024 Osasuna melawan Neganes pukul 00.00 Valencia vs Barcelona pukul 02.30 Jadwal pertandingan Liga Spanyol Senin 19 Agustus 2024 Real Sacroedad menelawan Rayu Vallecano pukul 00.00 Real Mallorca vs Real Madrid pukul 02.30 Jadwal pertandingan Liga Spanyol Jadwal pertandingan Liga Spanyol Selasa 20 Agustus 2024 Valadolid vs Espanyol pukul 00.00 Pilar Real vs Atletico Madrid pukul 02.30 Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya